Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di belajar hitungan Kali ini kan belajar Pembagian polinomial ya Seperti ini Simak terus sampai selesai Biar nanti paham Di sini pembagian polinomial ada dua cara Ada dua cara ya Yang pertama bisa menggunakan Horner Yang kedua bisa juga disebut Pembagian bersusun Ataupun bisa juga disebut Poro pistol Yang pertama kita gunakan Adalah horner dulu ya Yang pertama adalah horner Seperti biasa kita Ambil Koefisiennya saja Dari soal ini Kan ini soalnya adalah X pangkat 4 Min 3 X pangkat 3 Plus 5 X kuadrat Min 5 X plus 8 Dibagi X min 2 Kalau kita urutkan dari pangkat yang tertinggi Ini kan pangkat 4 Pangkat 3 Pangkat 2 Pangkat 1 Pangkat 0 Di sini penjumlahan Setelah itu kita cari Ne variable X nya di sini X min 2 nya X min 2 sama dengan 0 Berarti X sama dengan 2 Berarti X sama dengan 2 Oke masuk sini 2 Kemudian kita lanjut Ini X pangkat 4 Berarti koefisiennya adalah 1 Kemudian min 3 Kemudian 5 Kemudian min 5 Sama min 8 Kita turunkan 1 turun 2 kali 1 Ketemu 2 Min 3 tambah 2 Adalah min 1 2 kali min 1 Adalah min 2 Di jumlah adalah 3 2 kali 3 Adalah 6 Min 5 tambah 6 Berarti 1 2 kali 1 Adalah 2 Kalian jumlah Nah di sini adalah min 6 Nah di pertemuan Sebelumnya Kemarin Ataupun di bab-bab Sebelumnya Kan kita belajar Bahwa ini adalah nilai Biasanya ini sebut nilai Cuma Kalau di pembagian Polinomial Ini tidak lagi sebuah nilai Tapi ini sebuah Sisa Ya ini sisa Kemudian hasil baginya mana Hasil baginya adalah Yang di bagian yang ini Kalian buat ini adalah X pangkat 0 Ini X pangkat 1 Ini X pangkat 2 Dan ini X pangkat 3 Sehingga kalau kita tulis secara Aslinya Berarti hasilnya Hasil pembagiannya Kalian kali X pangkat 3 Min X kuadrat Plus 3 X Plus 1 Karena X pangkat 2 adalah 1 Kemudian sisanya Berarti adalah Min 6 Maka sudah ketemu Hasil dan Sisa Oke ya Jadi cara pertama Yaitu pakai Cara Horner Sekarang kita coba Dengan cara yang kedua Yaitu Menggunakan Bersusun Ataupun Poro Pistol Oke sekarang kita Saya geser ke atas Oke saya tulis dulu Soalnya ya Kita bagi Sebagian sini Jadi sini saya Jadi soalnya Dia adalah X pangkat 4 Min 3 X pangkat 3 Plus 5 X kuadrat Min 5 X Min 8 Nah Dibagi X min 2 Langkah pertama Ini kalian bagi X pangkat 4 Dibagi X pangkat 1 Sehingga kan Ketemunya X pangkat 3 Nah Setelah itu Baru kalian kali X pangkat 3 Kali X Berarti X pangkat 4 X pangkat 3 Ketemunya min 2 Berarti min 2 X pangkat 3 Bisa kalian Kurangi X pangkat 4 Habis Min 3 Min min 2 Ketemu Min 1 Berarti X pangkat 3 Tulis lagi belakangnya Min 5 X Min 8 Kita bagi lagi X pangkat 3 Dibagi Min X pangkat 2 Kita kali Berarti ketemu Min X pangkat 3 Min X kawadrat Kali min E2 Berarti jadi Plus 2 X pangkat 2 Karena min Dikali min Jadi Positif Berarti tinggal kita Jumlah Jumlah Kurangi ya Sehingga ini habis Ini 5 Kurangi 2 Adalah 3 X kawadrat Min 5 X Min 8 Lanjut lagi X pangkat 3 X pangkat 2 Dibagi X Ketemu Plus 3 X Kali lagi 3 X kali X Ketemu 3 X kawadrat 3 X kali Min 2 Adalah Min 6 X Kurangi lagi Nah Ini berarti Ini habis Min 5 Min 6 Berarti kan X Min 8 X bagi X Adalah 1 Berarti ini Plus 1 1 kali X Adalah X 1 kali Min 2 Adalah Min 2 Tinggal kita Kurangi lagi Berarti X nya habis Min 8 Min 2 Ketemu Min 6 Nah maka Sudah selesai Nah ini Yang Atas ini Disebut hasil Ini disebut hasil Ya Nah kemudian Ini adalah Disebut sisa Kita perhatikan Yang menggunakan Horner tadi Hasilnya adalah Ini X pangkat 3 Min X kawadrat Min 3 X Bersatu kan sama Dengan hasil Yang kita kerjakan Pakai poro pistol Ataupun Bersusun Sisanya juga sama Sisa yang disitu Adalah min 6 Disini juga Min 6 Sehingga Akan sama Oke ya Jadi Bisa kalian pilih Seperti ini Dengan cara Bersusun Seperti ini Ataupun Bisa juga Bicara Horner Yang atas Ini Nah nanti Juga ada Yang kita Gunakan Horner Ataupun Bisa kita Gunakan Poro pistol Biasanya Kalau Kalau nanti Pembaginya Itu Tidak Bisa Difaktorkan Contohnya Seperti ini Misalnya kan Kita bagi Dengan X Kuadrat Min X Min 5 Nah Seperti ini Kalau pembaginya Ini tidak bisa Kita faktorkan Ini kan Dicari faktornya Tidak ada Ini Berapa kali Berapa Juga Kalau kita Tidak tahu Dikali Ketemuin 5 Jumlah Pistol Tidak ada Nah Akhirnya Karena Tidak Bisa Difaktorkan Berarti Nanti Kita Gunakan Ini Adalah Poro Pistol Begitu Karena Tidak Bisa Difaktorkan Tapi Kalau Pembaginya Bisa Faktorkan Maka Kalau Ini Nanti Bisa Difaktorkan Nanti Kita Gunakan Horner Nah Nanti Kita Pas Di Video Selanjutnya Ketika Ini Pembaginya Fungsi Kuadrat Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Di Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh